Halo teman-teman, hari ini aku mau tunjukkan cara mengatasi jika gagal top-off. Dan sekarang aku akan mencoba top-off. Dan kali ini aku akan mencoba top-off melalui bank BZIA. Langsung saja ke top-off. Cari item mana yang akan kita beli. Kita akan top-off yang 50 game saja. Pilih metode pembayaran. Cari metode pembayaran yang kalian inginkan. Karena aku akan membayarnya, melalui bank BZIA, kita pilih yang BZIA. Lalu klik dapatkan kode pembayaran. Dan ini dia kode pembayarannya. Bisa dicatat atau didownload. Karena ini sudah aku download, dan punya kalian yang belum didownload, akan ada tombol download atau salin. Lalu pakai kode pembayaran ini, untuk bayar ke bank BZIA, dan petunjuknya sudah ada di bawah. Kalian bisa ikuti petunjuknya, untuk bayar ke bank, bisa melalui ATF atau banking. Oke, sekarang kita kembali ke PKXD. Ini aku telah berhasil membeli, dan cara menerima gamesnya, kita harus keluar dari game dan login kembali. Dan kita tunggu. Nah, gamesnya sudah masuk. Tetapi jumbah games kita, masih belum bertambah. Jangan khawatir, tunggu saja, atau keluar lagi dari game dan login lagi kembali. Nah, setelah dua kali login, baru bertambah gamesnya. Oke, dan sekarang kita akan membahas tentang cara mengembalikan dana jika gagal top-up. Tetapi waktu penerimaan item itu tidak ditentukan, bisa dari hitungan jam hingga hitungan hari. Bagi kalian yang top-up dan tidak menerima item atau gamesnya hingga beberapa hari. Jangan khawatir, karena kita bisa meminta dana kita kembali. Caranya, kita buka email bukti pembayaran top-up kita. Nah, inilah email bukti pembayaran top-up kita. Lalu scroll ke bawah. Dan klik kebijakan pengembalian dana. Dan di sini, jika ini adalah akun email yang dipakai saat kalian top-up, Kalian jawab ya, dan jika bukan, kalian jawab tidak. Dan aku jawab ya. Pilih transaksi yang ingin kita kembalikan dana. Karena masalahnya kita tidak menerima item yang kita beli, jadi kita pilih yang nomor tiga. Dan di sini, kita tulis saja masalah, apa yang sedang kita alami. Kita tulis, Saya telah membeli 50 games di game PKXD, dan saya telah membayarnya melalui bank BCA, tapi saya tidak menerima gamesnya. Oke, jika sudah, klik meminta pengembalian dana. Dan setelah beberapa saat kalian akan menerima email, kalau permintaan kalian sedang diproses. Namun pengembalian dana nantinya tidak akan kembali ke ban, tetapi akan kembali ke saldo Google Play kalian. Kalian bisa cek di Play Store, klik profil, pilih pembayaran dan langganan, lalu ke metode pembayaran. Nah, itulah caranya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya, dadah.